lewat tol kopi ini kopi apa ini? good day jadi pagi ini aku ngopi dengan salah seorang superstar superstar bernama mamik musisi jalan dari karangampel yang terkenal dengan nama trio alay pengamen alay mami aku nanya-nanya kau sedih gak apa-apa ya gimana sih sebenernya jalan ceritanya kau bisa terkenal itu gimana cerita iya gak tau sih hehehe dari begundal ya kau ketemu orang namanya begundal ketemunya dimana? di karangampel di karangampel karangampel itu kan luas di itu apa simpang tiga oh ketemu sama begundal di simpang tiga karangampel ada orang jualan pecelele oh ada orang jualan pecelele di lamongan dong terus dia nanggap oh jadi ceritanya si begundal ini lagi makan pecelele iya di lamongan terus tiba-tiba kau datang kau datang kau amenin dia iya di amenin itu tahun berapa itu? 2 tahun yang lalu eh udah lama ya oh ketemu si begundal di lamongan lamongan terus kau ngamenin dia terus dia rekam kau iya rekam saya itulah pertama kalinya itu sejarahnya itu ya iya pertama kali masih ingat gak kau lagu apa kau bawain pertama kali ketemu sama dia? masih ingat lagu iwan Fals iwan Fals yang gimana? lagu ibu ribuan kilo jalan yang kau tempuh itulah pertama kalinya gue langsung lah dia kena mengena di hatinya wah ini mantap ini terus 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 habis itu? ya udah terus dikasih uang berapa lagu? 5 lagu dikasih uang terimakasih ya nanti lagi ketemu lagi mintanya nomor teleponmu situ? iya minta lagi bikin lagi video lagi setelah kejadian itu kalian seringlah berkomunikasi gitu ya dan bikin video? sering kalau ini si Bagundalini orang mana? orang Cirebon orang Cirebon udah tua? si Bagundalini udah tua? maksudnya? orangnya sudah tua? belum masih muda dia masih muda mana lebih tua dari kau? ya pantaran oh sepantaran sama kau? iya sepantaran jadi si Bagundalini apa kerjanya? sales oh sales jualan? iya jualan kasih sama teman mengisi toko-toko baju sepatu pakaian-pakaian seperti itu terus di setiap toko jadi sebenernya pertemuan kau dan si Bagundalini secara tidak sengaja? tidak sengaja ketemu di jalan ketemu di jalan ya? iya akhirnya kalian akrab lah ya iya hmm jadi gini kan udah 2 tahun itu kalian bertemu itu kan? ada gak kau rasa perubahan dalam hidupmu semenjak ketemu si Bagundalini? tidak ngerti agak maksudnya gini ketika kau semakin dikenal banyak orang mengamen jadi semakin mudah atau semakin sulit? ya kayak gimana gitu gimana caranya kalau setiap orang lihat saya biar ngasih gitu jadi saya juga joget apa hmm joget pasal-pasal juga joget hmm katanya kalau saya gak joget harus joget nanti saya berin 5 ribu joget dulu joget joget-joget apa hmm kalau gak joget dia diem aja diem dulu kalau saya joget ngasih baru ngasih oh dia baru pada ngasih ngasih jadi begini Mami aku manggil kau Mami apa aku panggil Hasan aja Mami aja Mami aja ya? lebih ini ya bahasa populer gini Mami jadi kau ini kahlianmu joget suling 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 bambu sama catchrack sama catchrack kita mulai dari joget dulu hehehe nanti saya sudah bergerando siapa Jum? teman saya Saudi oh yaudah aloh anak rumah mainnya sih anak kalau di Karoq ini kalau di Jakarta kalau di Jakarta saya mainnya apa yang rumah? iya iya lagi mainnya sih mainnya apa ya? iya 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 ngomong terus ojeknya apa Allah ya? iya 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 dengan Saudi di mana? di Tanjung Pura iya bagaimana ini kira-kira saya lagi bersama si Mami ini ngopi kopi cappuccino hehehe hehehe mari kesini kita ngopi bareng-bareng di warung ibu warung puas siapa ini? ibu Saropa di warung ibu Saropa hehehe 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 naik ojek naik ojek naik ojek ketemu di Karangapel aja kan disitu banyak ojek atau becak ah iya saya tunggu disini ya oke ini teman kau ini siapa ini? Saudi hehehe bagian apa dia ini? main gitar oh tukang main gitar hehehe biasanya kalo tukang main gitar itu paling banyak ceweknya itu hehehe bener apa enggak? iya bener hehehe eh banyak kan? eh sampai kemana kita tadi cerita? bahas itu gak pasah masalah tadi tuh wehehe datang doorang lagi hehehe 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 kalian saudara kembar ya? hehehe 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 halo ah ah harum sekali dirimu hehehe pakai minyak kenyong-nyong ya? hehehe hehehe aduh kita tadi belum selesai kita tadi cerita sampai mana tadi? sampai itu apa? lamongan oh ya udah udah lewat tadi lamongan oh kalianmu kalianmu iya kalianmu tadi kan main tamborin kecerek suling sama tamborin bukan kecerek joget selurin sama kecerikan kecerikan kalo joget ini dimana kau belajarin? sendiri belajar sendiri masa maksudnya gini entahkah kau nonton di televisi gak perlu nonton di youtube jogetnya saya sendiri oh itu jogetan buatanmu sendiri? iya wah itu bisa terkenal juga itu loh mami kau ingat gak kalo zaman dulu itu ada terkenal goyang itik goyang sesar goyang sesar goyang apa lagi yang inul itu? goyang ngebor goyang nge protegi nah sebentar lagi ada lagi fenomenal di indonesia raya ini goyang mami waieyyy Kalau dibilang bondan prakoso Bondan prakoso musisi itu kan Hidup berawal dari mimpi Hidup berawal dari mimpi Ya kita baru mimpi dulu Jadi tadi joget itu kau gak belajar dari mana-mana ya Joget sendiri lah itu ya Cira sendiri Kecerekan juga Terus Suling Nah suling itu gimana ceritanya? Kalau bisa ketemu suling itu gimana ceritanya? Ada dong sejarahnya gitu ya Sejarahnya Bangun tidur Bangun tidur ya bersuri Ngaca-ngaca kayak gini Hul sil 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 Jadi kayak gitu bunyi Oh ternyata tanpa sengaja loh Tanpa sengaja Cocok cocok Gak apa-apa Gak apa-apa Jadi Eh Kok pun biasanya ku tengok Banyak kali video mu di Youtube itu Udah terbiasa kau di video kan Terus ini nih Pacar udah punya belum? Pacar Pacar Orang Malaysia Orang Malaysia Orang Malaysia Oke Eh Ria Mbak Ria Mbak Ria Namanya Ria Namanya Ria Nama panjangnya Mbak Ria Iya Ria aja Ria Oh namanya Ria aja Kau tau gak dia orang mana? Tau orang yang Malaysia Oh dia asli Malaysia Asli Malaysia Bukan orang sini bukan? Bukan Berarti orang ini kayak cerita-cerita dalam film itu Kisah cinta Kisah cinta apa Kalau dijadikan FTP Berapa episode ini Panjang Panjang Tukang buburni Haji Tukang buburni Haji Kau punya pacar orang Malaysia Namanya Ria kan? Iya Kapan mau kau datangin dia? Bulan Mei Bulan Mei mau ke Seri dia Dia mau kesini Gimana kalau kita duluan kesana Ini temanku ini anak Sultan ini Dia bisa nanti ajak kau kesana Bisa nanti ajaknya kau naik pesawat Iya kan Sal? Iya bang Naik pesawat Nanti kita nginap Kalian nanti nginap di hotel Ada resident suite Ada temanku sana bang Banyak kan? Banyak kali Kau gak pernah pusing-pusing Bisa dibawanya kau naik pesawat Nginap di hotel Kita kunjungi rumah cewek itu ya Eh ngomong-ngomong gini Ngomong-ngomong gini Itu betul-betul cewek kan? Pernah kau Pernah Maksudku gini Pernah kau video call sama dia? Pernah Pernah? Video call Video call? Berarti asli cewek ya? Wah Ini harus kau perjuangkan ini Perjuangkan Boleh aku lihat gak fotonya? Fotonya? Fotonya gak punya Mana fotonya? Jadi kalau lagunya tuh disana Antara Indonesia-Malaysia Iya Sedap Umur udah berapa Mami? Umur? 32 32 tahun Lahir bulan apa? Astagfirullahaladzim Cantik loh Ini pake artis Mami Pakai pelet kayaknya Serika juga ini Bang Kayak artis loh cewek ini Loh Iya serius Cantik gak menurut itu? Cantik kali bang Cantik kali ya Pantas gak diperjuangkan itu? 100% Gimana? Mau gak kau? Diajak temanku ini kau ke Malaysia Diajak kau? Naik pesawat kesana Mau gak? Gak mau Balu Serius? Gak perlu kau nanti keluar duit spesial pun Bisa dibayari temanku ini kau nanti Hei Pesawatmu Hotelmu Makanmu Pokoknya kau terima bersih lah Kesap? Iya bang Hei naik pesawat Berdua nanti sama dia nih Gimana? Bingung Eh Bentar dulu Kita cerita lagi dulu Tadi namanya tadi Ria kan Kau tau gak umurnya berapa? Tau Berapa? 21 dianya Eh 21 31 Oh Beda tipis Betty Betty Beda tipis Terus? Pernah gak kau tanya sama dia? Dia itu cinta mati gak semang? Ya pernah bilang Enggak Mau berbenar kesama ayah Katanya benar Benar-benar Serius Kira-kira begitu Eh Kalian berdua kan temannya Si Mami nih ya Kalau Kalian mendukung Mami ini gak? Untuk mengejar cintanya Sampai Malaysia Pasti dukung Weee Teman-teman dukung Berarti mantap Ini teman-teman mu ini Ini Mami Luar biasa Kau Jadi gini Mami Malaysia itu Luas sekali Luas Kau tau gak Apa nama kotanya Si cewek itu tinggal? Enggak tau Eh Entahkah di Kuala Lumpur Entahkah di Selangor Entah di Kucing Jadi banyak Nama kotanya Malaysia itu Belum bertanya Tapi dia gitu sih Oh Belum bertanya Kayaknya Nanti malam Kalau kau telponan sama dia Tanya Di kota mana ya? Mana tau nanti Kau berpikir ulang Bisa dibawa temanku ini kau Ke Malaysia? Serius? Enggak bohong-bohong kami ini? Serius? Bisa kau nanti dibawanya ke Malaysia? Jadi gini Mami Kalau kau sendirian Pergi ke Malaysia Bisa kau nanti Tersesat Seperti memasuki Hutan belantara Yang sangat luas Tapi kalau kau Sama temanku ini Eh Seratus persen kau Kembali lagi ke Kerangampel Dengan Selamat Sentosa Sampai tujuan Eh Bener gak sah? Bener Iya Jadi kalau misalkan itu Ibaratnya kan Kisah cinta Beda negara Kisah cinta Beda negara Kau doakan gak Dia jadi Sama itu? Doakan lah bang Mudah-mudahan ya Mudah-mudahan Soalnya gini Mami Jodoh Rejeki Apa lagi Maut Pertemuan Itu aja Jodoh Mau Pertemuan Takdir Rejeki Siapa yang ngatur Siapa yang ngatur Allah Takut kali kau Siapa yang ngatur Allah Subahana 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 Jadi gak bisa kita ngatur Mana tahu ya kan Dengan pertemuanmu Dengan si Paisal Kau bisa bertemu Dengan si Aduh lupa pula Aku namanya Ria Tapi kalau dari namanya Namanya Ria Pasti orang ini Ceria Hidupmu bakalan Menjadi lebih gembira Lebih bahagia Lebih Apalagi lah Pokoknya Wah luar biasa Ngomong-ngomong kau Pernah ke Jakarta Ke Jakarta mana Bogor Oh ke Bogor Bogor Tangerang Bakasih Oh Kalau kau jalan-jalan Ke sana Kabar-kabar Ring kita Bogor Tanggerang Bekasi Ih udah panjang juga Perjalan Ngapain ke sana Ngamen juga Enggak kerja Oh pernah kerja juga Kerja apa Mami Kerja Sirius Eh Sirius Sirius Apa kalian Sirius yang jualin obat Jualin obat Oh Sirius jualin obat Obat apa Kapsul Maksudnya obat Sekit kepala Obat sekit perut Encok Encok Oh Apa mereknya Encok Sios Ginsen Sios Ginseng Oh pernah lah kau dulu jadi sales di Sios Ginseng itu Jualan obat Jualan obat itu Di tiap kampung Gota kota Pas kau jualan itu Laris apa enggak Alhamdulillah laris Oh laris juga kau bikin obat itu ya Kenapa berhenti bekerja disitu Dia kan di Kalimantan Pergi saya gak ikut Ih sayang sekali ya Oh tapi Istrinya orang sini Istrinya Oh yang jualan obat itu Suaminya orang Bogor Jadi saya yang ikut Kau keliling kota sana lah ya Dulu udah sekitar 5 tahun 5 tahun lalu Oh itu kau masih muda itu Masih imun-imun Iya kan Jadi gini Mami Aku mau bilang lagi sama kamu Sekarang kan umurmu sudah 32 tahun Umur berapakah kira-kira kau akan menikahin Di dalam bayanganmu Atau misalkan keinginanmu gitu Umur berapa kau menikahin Maunya sih 33 Oh berarti tahun depan Weh harus segera ini 33 udah menikah dia Baunya sih gitu Jadi Keinginanmu kau menikah dengan si Ria tadi kan Kita bilang amin dulu lah Amin Amin Tapi kalau kau udah menikah nanti Apakah kau masih mau berteman sama orang ini Masih Masih lanjut Oh jadi gini Mami Kau kan udah terkenal kali ke se-antero Se-antero Indonesia Ria ini kan Tapi kau Kutengok tadi pertemuan kita kau orangnya gak sombong ternyata ya Dia menemukan sama gak dia Padahal kau udah orang terkenal kali Kau gak sombong Ini temanmu ini bagus ya Gak pernah sombong Gak pernah Gaya hidup biasa aja ya Santai Santai ya Itu memang mantap memang jiwa Senyummu pun beda Dia kalau senyum manis Ternyata teman gue ini bisa juga Menurutkan sulingmu tadi Jadi gini Mami Banyak orang bilang Kau mirip Siapa katanya? Atta Halilintar Mirip Atta Halilintar Eh Kau yang baju putih siapa nangam? Doni Doni Kau yang baju biru? Wilan Jani Wilan Jani Doni Wilan Jani Mami Doni Kutanya dulu kau Kau tau gak Atta? Atta Halilintar Tau Kurang tau Kurang tau Kurang tau Oh Oh disini kan gak ada gratis YV ya Bener gak? Ada juga bayar Eh Wilan Jani kan? Wilan Jani Wilan Jani Iya Panggilanmu Dhani Wilan Jani Wilan Jani Kalau kau Kenal kau sama Atta Halilintar? Kenal Artis Itu Asia tuh Artis Asia Tenggara Iya Kau sebagai temannya si Mami ini Menurutmu Mami ini mirip gak sama Atta Halilintar? Banyak yang komen itu mirip Hampir mirip Hampir mirip Kalau dari pandangan matamu Melihat dia mirip gak? Ih Kau malah ketawa Teman sendiri ketawa Enggak boleh Agak dikit mirip lah Agak mirip ya? Berapa persen Kemiripan itu? 60% Woh 60% Jadi gini Eh Mami Tau gak Atta Halilintar itu kan udah Kaya raya banget ya Milyarder Jadi kalau kau mirip 60% Paling gak Kekayaannya pun nanti Harus 60% juga Seperti dia itu Nanti di masa depan Kau bisa beli Lamborghini 20% Terus apalagi mobil mahal itu Terus apalagi mobil mahal itu Terus apalagi mobil mahal bang Ferrari Ferrari Kau tadi lahir tahun 85 Ya kan Tanggalnya Lupa Eh Masa tanggal sendiri lu Lupa bang Bulan Lupa Oh aku tahu caranya Kau punya KTP gak? KTP Hmm Eh di KTP ada Di situ di rumah Enggak Jadi gini Kita bisa melihat Dari tanggal Bulan Tahun Itu kita bisa lihat Bintangnya apa CO-nya apa Ya kan Coba kulihat KTP KTP Eh Jangan dulu KTP lah Gini lah Kita cerita dulu lah Kau kan Asli Karangampel ya Bukan Asli orang sini Orang Segeran Cuma saya Kalau main sana Karangampel Segeran sama Karangampel Itu beda? Beda Karangampel itu Kecamatan apa kebupaten? Kecamatan Kecamatan Karangampel Kalau Segeran ini Desa Desa Segeran Desa Segeran Kecamatan Juntinyuat Kecamatan Junti maksudnya Oh kecamatan Juntimat Juntinyuat 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 Oh Eh Berarti kalian jauh juga Kalian main-main ya Beda kecamatan Kalian main Pernah paling jauh kemana Enggak men? Eh Paling Manang Sampai Paling Manang? Gerbang Tol itu Eh Paling Manang Cerbon Sampai ke Cerbon itu Eh Bahaya Jadi Kau Berapa bersaudara? Banyak Banyak Mahadangkanya Rumah Saudaranya Berapa? 6 6 orang Kau anak ke? Anak yang ke 5 Oh berarti Kau punya adik Satu lagi? Satu lagi Segini Oh segini juga Sekolah juga? Enggak Udah berhenti Oh Jadi Profesi ngamen ini Udah berapa lama Kau jalanan? Udah Dari 2006 2006 Sekarang 2009 Berapa tahun itu? 13 tahun 13 tahun? Pas saya gabung Sama orang karampel Udah 3 tahun 3 tahun? Ih Lama ya Ada juga Katanya Ku dengar ceritanya kan Dulu katanya Kau Punya Grup ngamen Namanya L LSK LSK Iya dulu Pernah Apa kepanjangan LSK itu? Lemes Serat Kagetan Lemes Serat Kagetan Itu dulu Berapa tahun lalu itu? 2 tahun yang lalu 2 tahun yang lalu Sekarang Namanya? Alay Alay Siapa yang menciptakan Nama Alay ini? Saya Kau Terinspirasi dari Apakah kau Sehingga kau bikin Namanya Alay? Jadi kalau saya Kayak kata matau Itu kalau temen Nyamper temen Mau kemana-kemana Jadi Mandinya lama Jadi alay banget Oh Oh iya iya Ngerti Mandinya lama Kayak seperti ini Jadi kalau Mandi lama itu Alay Alay ya? Karena istilahnya Dia Perempuan mandinya Jadi alay Berarti kalau Kau mandi lama? Enggak saya Tuh Gak pernah lama Kenapa Jadi lama Mandinya lama Willi Willi Anjani Willi Anjani Apa namamu tadi? Willi Anjani Willi Anjani Apa? Will Anjani Will Anjani Kawannya tadi Doni Kau paling mudah Diingat Kalau Doni Biasanya Di mana-mana Kau orang namanya Doni Biasanya Setiap kawannya Tidak perlu Diragukan ini Tidak perlu Diragukan Terima kasih Tidak perlu Tidak perlu